Kondisinya dalam waktu dekat ini akan segera menghirup udara bebas Kondisi Banyulina Sontak ini sendiri sekarang gimana kan? Besok April kalau rencananya kan mau bebas Kondisinya dalam waktu dekat ini akan segera menghirup udara bebas Lalu kan secara fisik oke Terus secara kebatinan justru M.I.G saat ini lagi sulit tidur Menjelang-menjelang waktu bebasnya Saya bilang kenapa sih perasaannya? Eh perasaannya bercampur adu Kenapa tuh? Ya percaya nggak percaya nih katanya mau bebas nih 10 tahun bisa jalanin juga alhamdulillah Artinya bahwa yakin nggak sih ini bebas Percaya nggak sih ini bebas Jadi antara percaya nggak percaya dia mau bebas Mungkin antusias dari keluarga sendiri seperti apa? Wah menyambut seneng banget Ya kan artinya cukup lama kan 10 tahun Kapan mereka kan Benji bebas Ketika saya mengabarkan pertama Kau maupah Lalu ada TNU juga Saya kabarkan Mereka sangat Apa namanya Dunggirah sekali Sangat seneng sekali Dengan waktunya M.I.G akan segera bebas Bang mungkin sempat ada nih Bang Dengan kabar beritanya M.I.G mau keluar Tapi ada juga yang bilang Kabarnya gagal Alhamdulillah secara proses administrasi Sudah selesai ya Ya kan sudah selesai Ya mudah-mudahan sih semuanya berjalan dengan baik Dalam waktu dekat inilah Kan kita akan apa namanya Segera M.I.G bebas Berarti bisa dibilang untuk berkat sendiri Sudah full 100% Alhamdulillah ya kan prosesnya Administrasinya sudah selesai Dalam waktu dekat ini Ya kan kumaham lah ya kan nanti akan merilis langsung Untuk tepatnya tanggalnya Bang mungkin dengan kebebasan yang M.I.G sendiri Keluarga nanti akan menjemput Tapi seperti apa? Awalnya ya Ya kan awalnya tuh Ketika waktu Sekitar 2 minggu yang lalu ya Sekitar 2 minggu yang lalu Ada beberapa administrasi yang harus diteritakan di M.I.G Ya kan perihal masalah surat menyuratnya Terus saya tanya Ini gimana penjemputannya? Terus M.I.G bilang Keanu, Opa dan Oma boleh ikut jemput Tapi terakhir 2 minggu yang lalu M.I.G bilang Jangan deh Opa-Oma kan udah suku Masya biarin tunggu di rumah aja sama Keanu Karena COVID-nya kan masih tinggi Jangan Gak ada penjemputan bosis Mungkin rencana ketika di hari H keluar Mungkin apa loh Kegiatannya Atau mungkin Kan ada info juga yang bilang Mau ke makam almarhum M.I.G yang pasti M.I.G akan sujud syukur M.I.G akan sujud syukur Terus Saya tanya lagi ya kan Progresnya apa Mau mengunjungi makam mas A.I.G itu Psikologis M.I.G gimana bang? Kan 10 tahun ya 10 tahun lebih kan ya Psikologisnya artinya Sekarang nih ya Saat ini ya Ya kan saat ini lagi nangis-nangisan aja Karena kan M.I.G itu Ada di blok besar Namanya blok besar Jadi bercampur Dengan beberapa Apa tuan apanya Teman-teman Boleh pembinaan yang lain Sekarang tuh Mereka bilang lagi nangis-nangisan aja Karena M.I.G udah Mau keluar Terus mereka bilang Nanti ketemu lagi gak Apa gak Ada yang sebagainya Karena M.I.G itu Cukup dituahkan disana Karena cukup lama lah 10 tahun ya disana Bang mungkin selama 10 tahun itu Untuk pada akhirnya Dia bebas Dalam waktu dekat Mungkin perubahan signifikannya Seperti apa sih Bang Mungkin dari segala macemnya Kalau secara fisik Ya kan Kalau secara fisik Apapun M.I.G Bekas putri Indonesia Jadi aura kecantikannya tuh Tetap ada Ya kan Tetap gak bisa hilang lah Lalu Kalau saya lihat lagi Secara fisik M.I.G itu Lebih langsingan aja Ya kan lebih langsing Lebih kurusan Lebih kurusan dalam artian Lebih kurusan dalam artian Gimana Pak Lebih Apa namanya Lebih kurusan dari Kalau saya kan Tenang M.I.G kan baru-baru aja Kalau saya lihat dari Apa namanya dulu M.I.G Ya kan lebih kurus dari yang dulu Artinya gak Gak ada Gangguan kesehatan atau Alhamdulillah Semuanya kesehatannya baik Bang ini kan M.I.G kan Ya bisa dibilang Masuk ke dalam itu kan karena Faktor politik gitu kan ya Apakah nanti setelah keluar ini M.I.G Gak akan lagi Menginjakan kakinya Di ginja politik Nah itu saya tanya kan Saya bilang M.I.G Kedepan gimana nih Mau masih berkriprah Di politik Atau di Apa namanya Entertainment gitu Terus M.I.G bilang Mas Sebaiknya kita gak usah lagi bicara politik ya Kenapa Saya lagi Trauma banget Bicara tentang politik Ya cukup lah Dia bilang Saya gak mau lagi Terjun dalam politik Jadi trauma 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 Mungkin dukungan dari teman-teman Terdekat tersendiri Mungkin yang Sebelumnya sempat Satu Sama Masuk ke politik Dengan B.I.G Mungkin seperti Faktor itu Bang Ada gak sih Bang Dukungan tersendiri Saya gak tanyakan itu Saya gak tanyakan itu Kalau anaknya Bang Rutin gak sih Bang Menginjakan Saya gak tau ya Kan karena sekarang Sedang ada pembatasan Artinya kan Bagi pengunjung Untuk datang ke La Paz juga Sangat ketat sekali ya Dibatasi Saya juga gak tanya Seperti itu Cuman Yang pasti Bang Hiji bilang bahwa Dia Belum bisa bicara apa-apa Untuk kedepannya seperti apa Dia ingin merebus waktu yang hilang Dia ingin minta maaf Sama Opa Sama Opa Lalu Dia ingin Waktu kebersamaan dengan Kiano Opa dan Oma Artinya bahwa Dia pengen menikmati dulu lah Waktu kebebasannya Mengiru budara segar Kebersamaan dengan Orang-orang tercintai Berarti bisa dibilang Kuali fitam full ya Bang Iya Tapi update perkembangan Kiano gak sih Bang Sama Mbak Enji di dalam Apa perihal apa tuh Update perkembangan Kiano Selama ditinggal Mbak Enji Saya gak tanya sampai ke sana Saya gak tanya sampai ke sana Tapi yang pasti Kiano kan Melihat kondisi Ketika ditinggalkan Umur 2 tahun atau 3 tahun Gitu Mbak Enji bilang Sekarang Kiano udah 13 tahun kan Pasti tentunya Punya Seperasa yang sangat luar biasa lah Ketika ketemu dengan Mbak Enji Bang tadi kan Mbak Enji rencana mau Langsung ke Makam Mas Aji ya Iya Itu karena Ya karena Mbak Enji Sangat merindukan Mas Aji atau gimana Mbak Enji? Saya tanya Dia bilang Ya lah pasti Karena Kepergiannya Mas Aji kan Begitu mendadak Buat Mbak Enji Mbak Enji bilang Mas Dia ceritakan Ketika waktu Mas Aji pergi Kan cukup mendadak Habis olahraga atau apa Terus pulang Tiba-tiba malam Ada kena serangan Terus Mbak Enji bawa mobil Bawa Mas Aji Menuju ke rumah sakit Terus Sampir di rumah sakit Gak lama Terus pergi Gitu ya kan Cukup mendadak sekali Pasti Artinya pasti Mempunyai rasa kerinduan Yang Cukup dalam Bawa Mas Aji Mau doanya aja. Ada rencana untuk ini ke dunia entertain, Mbak Enci? Ya, itu ya. Seperti yang saya bilang tadi. Dia belum punya rencana apa-apa. Dia ingin waktu kebersamaan yang hilang bersama Kiano, Opa, dan Opa.